Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Yogi Piriono di video kali ini aku akan mereview atau men-share juga aplikasi Instagram yaitu Instagram mode ya di Android yang katanya untuk kualitas storynya jernih seperti di iPhone kira-kira sejurnya apa simak videonya berikut ini Oke sebelum lanjut ke video intinya jangan lupa untuk like comment share and subscribe kemudian aktifkan lonceng notifikasinya dan jangan lupa untuk follow Instagram ku ya Oke untuk aplikasinya yaitu adalah aplikasi instender ya di sini bisa kalian lihat mungkin sebagian dari kalian belum pernah mendengar aplikasi instender ya aku pun juga tahu baru-baru ini ya ada Instagram mode instender dan untuk instender ini dibuat oleh The Dice dan untuk aplikasinya bisa kalian download di deskripsi ya Oke kita langsung aja buka aplikasinya Hai ya ini aplikasinya ya bisa kalian lihat dan untuk aplikasinya ini versinya versi 9 ya yang aku download sebelumnya aku download versi 8 dan aku sekarang pakai yang versi 9 dan ini versi klon ya untuk websitenya ini ya nanti aku kasih tahu Oke ini aku tulis saja Hai gini dia untuk websitenya ya disini untuk versinya ada original dan versi klon kebetulan aku download yang klon untuk cara downloadnya tinggal klik aja versi aplikasinya ini ya ini nanti otomatis terdownload Oke kita langsung aja kembali ke instender nya Oke sebelum kita lihat hasil instastory nya kita lihat dulu mode-mode apa aja yang dibawa oleh si instender nya ini Oke di sini ini udah aku login ya menggunakan akun asli bisa kalian lihat di sini oke di sini untuk oke di sini ya untuk instender settingnya bisa kalian lihat di bagian ini ya garis tiga ini kemudian di instender settingnya ini kita klik Hai D di sini banyak namanya modnya yang dibawa ya di sini ada untuk fitur downloadnya ya di bagian download ini ada notification terus split media by username ini aku kurang paham ya di sini ada lokasi untuk hasil downloadnya ya kemudian di sini ada fitur privasi jadi kita bisa disable edge terus disable analitik dan bisa crash report ini kurang paham ini kayaknya untuk kalau ada masalah problem di aplikasinya ya oke di sini juga ada ghost mode ghost mode ini kita bisa menyembunyikan apa ya kayak ratenya itu ya ketika kita baca pesan kemudian di sini ada juga disable typing status dia kita mengetik tidak ada tulisan sedang mengetik gitu ya kemudian di sini ada juga downmark stories asin jadi kita bisa menyembunyikan kita melihat story orang gitu ya intinya seperti itu kemudian di sini ada quality improvement nah disini ada info stories quality ya ini kita aktifkan jika ingin melihat hasil storiesnya menjadi jernih ya saat direkam maupun di uploadnya nanti dan sama untuk foto dan foto in Max quality juga ya punya semua dicentang kemudian di sini ada gesture nah ini terserah kalian nih ada fitur gesture yang bisa kalian aktifkan disini ada mix atau yang lainnya gitu ya aplik apa pengaturan yang lain nah ini bisa kita bikin untuk fullscreen stories gitu ya terus ada downcrop stories dan yang lainnya Oke kalian sesuaikan aja dengan yang kalian inginkan disini ada juga verification verification ini kemungkinan memunculkan centang biru ya di akun kalian namun aku kurang paham ini maksudnya gimana kayaknya sini kita berdonasi atau kita mendonasikan uang kita kemudian nanti di akun kita itu ada verification dan itu aku enggak tahu apakah bisa dilihat menggunakan aplikasi Instagram ori atau cuman di Instagram instander kita sendiri gitu ya dan kemudian ada otak update disini untuk otomatis mengupdate atau mengecek update aplikasi instandernya dan disini aboutnya ya disini yang buat developernya di Dimitri Gavriloft ya atau the dice disini yang websitenya ada di deskripsi ya atau aplikasinya bisa download di deskripsi Oke disini untuk hasil story-nya memang benar-benar jernih ya aku enggak tahu dia pakai program apa biar di story-nya itu bisa jernih ketika kita langsung merekam menggunakan Instagram aplikasinya ini aplikasi instandernya ini dan hasilnya jernih Oke untuk dua video ini yang pertama dan kedua ini aku rekam langsung menggunakan instander ya dan hasilnya jernih yang kedua ini menggunakan Instagram ori namun disini sebenarnya aku agak bingung juga kenapa kok hasilnya hampir mirip ya kalau kita lihat semuanya di instander atau hasilnya itu tidak pecah kalau kita lihat di Instagram ori itu semuanya itu ya hasilnya pecah gitu ya apakah cuman untuk hasil story yang pecah itu bisa dilihat jadi untuk dua video ini kan aku ambil menggunakan instander dan hasilnya memang benar-benar jernih kemudian di video yang terakhir ini aku rekam menggunakan Instagram ori langsung gitu ya dan hasilnya juga jernih juga ya ketika di play di Instagram instandernya ini dan hasilnya hampir mirip atau sama gitu ya untuk hasilnya itu tidak pecah gitu ya dan ketika aku buka di Instagram originalnya itu agak sedikit pecah enggak tahu sih tapi memang beda tipis sih hasilnya agak pecah sedikit hasilnya semuanya ya semuanya itu pecah meskipun yang direkam menggunakan instander dan aku enggak tahu apakah dipunyaku aja atau di tempat kalian juga ya kalau kalian nyoba dan mungkin ada program khusus ya jadi cuman bisa dilihat di instander untuk hasil yang jernih gitu ya dan untuk hasilnya sebenarnya ya sama aja kayak Instagram ori kalau kita lihatnya menggunakan Instagram ori gitu ya dan ya saya pikir ini tidak sepenuhnya menjernihkan story ya tapi terlepas dari itu aplikasi ini cukup bagus ya karena banyak fitur mod yang cukup membantu dan terutama untuk kualitas storynya ini ya setidaknya kita bisa merasakan bahwa untuk storynya itu menjadi lebih jernih sebenarnya untuk Instagram yang sekarang pun saya rasa sudah cukup jernih ya untuk perekamannya dan untuk perekaman di Instagram langsungnya maksudnya gitu ya dan hasilnya juga cukup jernih Oke untuk biasanya ada yang tanya ya untuk aplikasi mod seperti ini Apakah aman gitu ya untuk aman tidaknya tentu saya tidak tahu juga ya Apakah bener-beneran aman tapi yang jelas pastikan kalian aktifkan pengaturan autentifikasi dua faktor ini ya kebetulan aku udah aktifkan jadi meskipun pakai akun asli gitu ya di Instagram mod ya semoga aja aman gitu ya Oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini jika ada pertanyaan yang sekiranya kalian belum jelas atau ada masukan atau kritik bisa kalian tulis di kolom komentar Sekian untuk video kali ini sampai jumpa